Hai sobat makan, akhirnya Mangawan Pacman Chapter terbaru sudah rilis Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya Dan jangan lupa loncengnya juga Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang Lihat dikit-dikit juga boleh Pada Mangawan Pacman Chapter 190 ini, terdapat gambar Saitama berdiri mengenakan baju pahlawannya Judul chapter kali ini adalah Skema Di awal scene kita diperlihatkan Child Emperor bergumang tentang situasi saat ini sambil ngelas besi di depannya Aku tidak bisa mengandalkan Dr. Bovoy Semakin aku menyelidiki asosiasi, semakin terasa rusak hingga ke akarnya Pada titik ini, aku sama sekali tidak percaya pada kemampuan pembersihan dirinya Lihat saja, aku akan melakukan yang lebih baik daripada asosiasi kelas S dan Dr. Bovoy Aku akan melampaui mereka semua dan mengubah segalanya sendiri Kumang Child Emperor Tak berselang lama, Zombieman mengirim SMS kepada Child Emperor Bisakah kau meluangkan waktu pulang sekolah besok? Aku akan membelikanmu Milsek Mendapat pesan itu, Child Emperor nampak tersenyum dan mengungkapkan bahwa dia melakukan semua ini demi pahlawan seperti Zombieman yang serius mengenai situasi ini Hari telah berlalu dan sekarang Child Emperor bertemu dengan Zombieman Dengan segelas Milsek dan juga kopi pahit di atas meja Sekarang mereka siap mulai perbincangannya Dimulai dari Zombieman Dan begitulah keadaannya Jika kita bisa memahaminya Itu akan meningkatkan kemampuan kita dan juga meringankan beban kerjamu Ada apa Child Emperor? Apakah kau sakit perut? Jelas dan tanya Zombieman yang melihat ekspresi Child Emperor yang tak biasa Setelah itu Child Emperor menjelaskan mengapa ia demikian Hari ini teman sekelasku mengolong-olongku karena nama pahlawanku Zombieman menanggapi Jadi begitu ya Jangan khawatir tentang itu Mendengar tanggapan Zombieman Child Emperor semakin menjadi-jadi Bagaimana aku tidak khawatir tentang itu? Diberi nama pahlawan yang memalukan seperti ini Melihat keadaannya semakin parah Zombieman berusaha menenangkan Child Emperor Aku agak berpikir bahwa kamu adalah kamu Kau tahu arti lain selama ini Setelah itu Child Emperor terdiam saat dan menangis Info semacam itu selalu dikunci oleh ibuku Setelah itu ia berubah menjadi marah sambil mengeblek meja Semua orang mencipir di dalam setiap kali mereka menyebut namaku Bukan begitu Anda juga Mr. Zombieman Aku kecewa pada kalian semua Aku benci orang dewasa Kata kesal Child Emperor sambil berlari meninggalkan Zombieman Melihat Child Emperor kabur, Zombieman berusaha menjegahnya Child, eh, isamu Namun itu sudah tak digubri seolah Child Emperor Sangat disayangkan sekali ya sob Karena minumannya tak diminum sama sekali Kembali ke topik Melihat keadaan Child Emperor, Zombieman bergumang Tidak bagus Stress benar-benar mempengaruhinya Aku harus segera bertindak Setelah itu ia mengirim SMS kepada Child Emperor Maaf, aku akan menantang diriku sendiri untuk mendograk batasanku juga dan bekerja untuk meringankan bebanmu Meskipun hanya sedikit Scene pindah ke rumah Takoyaki Disana terlihat monsternyamu sedang melayani pembeli Takoyaki Dengan pose yang imut sekarang ia nampak ramah untuk anak-anak Setelah menerima Takoyakinya, si bocah itu berkata kepada temannya Lihat, aku sudah bilang kan bahwa ada seorang wanita yang berpakaian aneh menjual Takoyaki Temannya pun nampak gembira melihat penjual Takoyaki itu dan bertanya-tanya mengapa dia berpakaian seperti lalat Mendengar rejekan dari bocah itu, monsternyamu langsung murka Apakah kau ingin aku menghisap energi hidupmu? Melihat monsternyamu marah, Saipo Gorilla langsung menyuntikkan darah ke monsternyamu lewat atas bokongnya Wah wah, kalau jadi anime pasti si monsternyamu mendesah-mesum kayak season pertama Setelah selesai menyuntikkan darah, si Gorilla menghansaplas bekas suntikannya Hal hasil monsternyamu sekarang menjadi lega Apaan sih? Jangan tiba-tiba menusuku seperti itu Kata si nyamu Lalu Gorilla menanggapi Lebih baik daripada mendapatkan darah di tanganmu Setelah itu Gorilla meminta kepada dokter Jenus untuk cepat membuat kembali kantong darah untuk si nyamu Dikarenakan dia cepat lapar Mendengar permintaan Gorilla dengan santai dokter Jenus menjawab Hadapilah, itu masih dalam tangki inkubasi Sepertinya si nyamu ini adalah kloningan ya sob Karena di season pertama si nyamu sudah ditampar Saitama hingga hancur lebur seperti tape Tapi ya entahlah Mungkin saja bisa dibangkitkan kembali lewat DNA-nya Kembali ke topik Tak berselang lama mereka bertiga berbincang Datanglah zombie man menghampiri mereka Setelah itu zombie man duduk serta dilayani oleh si nyamu dengan hidangan yang ada di tokonya Pembicaraan dibuka oleh dokter Jenus Ada masalah apa hari ini zombie man? Zombie man membalas Ada seseorang pria yang mengalahkan monster Garo dengan satu pukulan Namun di sisi lain si nyamu malah meminum minuman yang telah disuguhkan ke tamunya Dengan sikap si gorilla langsung ngajak klet si nyamu pergi ke tempat lain Melihat tingkah dari ciptaan dokter Jenus Zombie man bergumang bahwa si nyamu lebih aneh dari dirinya Sekarang kembali ke pembicaraan utama Berdasarkan kesaksian iblis cyborg dan keadaannya sendiri Itu menentang semua akal sehat Persis seperti apa yang kau katakan Aku hanya bisa beransumsi bahwa limiternya telah dilepas Lanjut zombie man Kemudian dokter Jenus menanggapi Sungguh? Jadi kau bertemu dengannya? Makanan sudah siap? Apa kau lapar? Zombie man tak menanggapi ajakan dari Jenus Ia langsung mengatakan ke intinya Jenus, aku ingin kau mencoba dan menghapus limiterku Mendengar permintaan hasil eksperimennya itu dengan tatapan serius Ia berkata Nomor 66 Toko ini sebenarnya memiliki ruang bawah tanah Aku punya sesuatu yang menarik disana untuk ditunjukkan padamu Hmm, semakin menarik Sin pindah ke gedung asosiasi pahlawan Di suatu ruangan, Snake sedang membicarakan sesuatu dengan salah satu staff asosiasi pahlawan Sepertinya ini misi baru untuk Snake Gorbannya adalah eksekutif tertentu dari salah satu perusahaan sponsor asosiasi Dia telah hilang sejak akhir tahun lalu Tapi, beberapa hari yang lalu Sisa-sisa kerangka ditemukan di sebuah ruangan tersembunyi di bawah kediamannya Jelas staff kepada Snake Melihat kerangka di ponselnya, Snake menanggapi Tercapik-capik ya Lalu staff melanjutkan Berdasarkan barang bukti yang ditemukan di TKP Polisi menyimpulkan bahwa pelakunya adalah monster Jadi karena ini bukan kasus kriminal Tapi bencana monster Investigasi diselahkan ke asosiasi pahlawan Snake, aku ingin kau memimpin penyelidikan dan memusnahkan monster ini Aku akan melanjutkan dan menyerahkan semua data yang kami miliki Sejak kejadian itu terjadi dua tahun lalu, mungkin tidak akan bisa diselesaikan dengan cepat Untuk saat ini, kami hanya perlu menunjukkan kepada polisi dan keluarga korban bahwa kami setidaknya siap untuk memulai penyelidikan Cukup tanda tangan disini Dan kontrak transisi akan selesai Kami akan mentransfer biaya kontrak kepadamu dalam waktu seminggu Kau benar-benar membantu kami Kami akan menyerahkan kepadamu untuk memutuskan bagaimana melanjutkan dari sini, Snake Pinta lanjut salah satu staff Setelah selesai berbincang, Snake keluar sambil melihat data yang telah diberikan oleh staff Lalu tanpa disadari, ia simpangan dengan Cell Emperor Cell Emperor mengkode Snake hingga ia sadar akan Cell Emperor Setelah sadar, Cell Emperor berkata Mr. Snake, jadi mereka menugaskanmu untuk menemukan pelaku dalam kasus kerangka di ruang bawah tanah Snake menanggapi Cell Emperor, bagaimana kau tahu bahwa Sebelum menyelesaikan perkataannya, Cell Emperor menyelah Jangan panggil aku anak kecil paman Gak gak sob, jangan panggil aku Cell Emperor Snake pun terkejut lalu bertanya-tanya kepada Cell Emperor Mengapa berpakaian sangar seperti itu Lalu Cell Emperor menjelaskan bahwa itu hanya perubahan Sambil membawa barang pribadi dan bertuliskan Cell Emperor dicoret diganti nama aslinya Isamu Snake pun sampai berpikir apakah Cell Emperor ini anak nakal Setelah bahas masalah pakaian, Cell Emperor mengatakan hal penting kepada Snake Ada sesuatu yang mengganggu ku tentang kasus itu Jadi aku memberanikan diri untuk melakukan sedikit riset sendiri Dan aku tahu siapa yang sebenarnya melakukannya Di antara para eksekutif asosiasi pahlawan ada individu kecil yang menjalankan bisnis sampingan ilegal Yang menjual monster dan kaiju yang ditangkap sebagai hewan peliharaan dan ornamen Tampaknya ada beberapa kasus di masa lalu di mana mereka melarikan diri atau menyebabkan bencana selama proses distribusi atau setelah sampai ke pembeli Ini bukan pertama kalinya ada korban jiwa Proyek yang kau ambil hanyalah salah satu contoh dari banyak proyek serupa yang telah berkembang pesat Monster yang dimaksud telah dimusnahkan 6 bulan lalu Aku sudah konfirmasi dari masing-masing ID chip yang ditanamkan di tubuhnya Mereka menanganinya secara rahasia untuk mencegah rumor buruk tentang asosiasi pahlawan menyebar Mendengar penjelasan Child Emperor membuat Snake tercengang Setelah itu ia menanggapi Aku, aku merasa aku seperti baru saja terlibat skandal Kenapa kau mengatakan ini padaku? Tanya Snake Lalu Child Emperor menjawab Karena aku merasa tidak enak kalau kau akan mengakhiri pengejaran monster yang sudah dilenyapkan Itu saja Jawab Child Emperor sambil pergi meninggalkan Snake Mendengar fakta secara langsung Snake sangat marah dan meremas data dari asosiasi pahlawan Brengsek Sulit dipercaya Bahwa para eksekutif itu menjebakku Panel pindah ke Child Emperor kembali yang sudah berada di luar gedung asosiasi pahlawan sambil menerima panggilan dari seseorang Halo Ya, aku baru saja akan keluar Kau bisa mendarat di depan gerbang 2 Tidak Aku akan membawa barang bawaanku sendiri Ya, terima kasih Tak berselang lama pesawat dari Neo Hero mendarat untuk menjemput Child Emperor Sin pindah ke Amaimas yang sedang rapat dengan petinggi asosiasi pahlawan Kali ini penampilan Amaimas berubah lagi ya sob Amaimas menjelaskan situasi terkini bahwa Silver Fang pensiun dan Child Emperor telah menghapus dirinya dari daftar pahlawan Lalu salah satu staff menanyakan mengapa itu bisa terjadi Amaimas melanjutkan Ini cukup sederhana Kami telah dibuang oleh pahlawan berusia 10 tahun yang brilian Kata Amaimas sambil menunjukkan kertas pesan dari Child Emperor Melihat Amaimas berubah kembali salah satu staff berpikir Apakah Amaimas operasi plastik lagi? Kembali ke perkataan Amaimas Beberapa hari yang lalu, dia datang ke dewan dengan petisi yang berisi ringkasan pendapat dari para pahlawan Di kelas PA atau di bawahnya serta masyarakat umum Ini menggambarkan masalah dengan sistem pahlawan pro dan rencana tentang cara memperbaiknya bersama dengan restrukturisasi staff untuk tim eksekutif Itu juga termasuk proposal untuk meluncurkan tim baru yang akan berspesialisasi dalam penanggulangan bencana besar tingkat naga dan lebih tinggi Tetapi, kebanyakan dari mereka bahkan tidak mau repot-repot melihatnya Kemudian para staff pada kepo dengan proposal dari Child Emperor Setelah kepo Amaimas menunjukkan video dari Child Emperor Di video itu menampilkan salah satu pembawa acara dari Neo memperkenalkan Child Emperor Penjaga perdamaian baru semua orang Kami pahlawan Neo telah menyambut pahlawan baru ke dalam barisan kami Pahlawan bocah jenius yang membuat transfer mengejutkan dari asosiasi pahlawan Namanya adalah Child Lalu Child Emperor menyelah Hush 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 Aku buang nama itu yang membosankan ke tempat sampah bersama dengan sampah lainnya Dari sekarang, jika itu berarti kedamaian dan keamanan bagi warga Aku akan melakukan apapun yang diperlukan Aku telah terlahir kembali sebagai pahlawan Neo Namaku adalah Wild Emperor Senang bertemu dengan kalian semua Melihat video Wild Emperor membuat para staff berkeringat dingin Kembali ke pembicaraan Amaimas Sekarang pahlawan kelas S telah pindah Itu hanya akan semakin mudah bagi Neo untuk memburu bakat kita Dan itu Disinilah kita sampai ke topik utama kita Jika kita ingin mengatasi krisis ini Yang kita butuhkan adalah mengembalikan kredibilitas kita yang hilang Dan untuk memiliki semacam pilar pendukung spiritual Yang dapat menghalangi para pahlawan kita saat ini untuk melompat dari kapal Dengan kata lain, pahlawan sempurna Aku ingin memulai proyek untuk menghasilkan pahlawan seperti itu Kata Amaimas sambil memperlihatkan Saitama Melihat Saitama di hadapannya, para staff bingung dan berkata Kami telah menerima lektur anda sebelumnya Apakah anda serius tentang hal ini, Mr. Amai? Jika anda akan memilih seseorang untuk proyek pelatihan Tidakkah anda menginginkan seseorang yang lebih menyenangkan? Dia memang mendapat poin maksimal pada tes ketahanan Satu-satunya pencapaian baru-baru ini yang saya lihat adalah Mengalahkan monster level serigala yang sudah dilemahkan oleh pahlawan lain Mendengar omongan para staff dengan santai Amaimas berkata Kau bahkan tidak dapat mengenali masalah kalian sendiri Sampai terlambat untuk menyelesaikannya Sesempit itukah pandangan kalian? Sementara kalian duduk disini tanpa melakukan apa-apa Aku telah memperluas koneksiku di semua bidang politik, pemerintahan, bisnis, apa saja Sekarang saatnya bagiku untuk memanfaatkannya Di masa depan asosiasi tergantung pada apakah proyek ini berhasil atau gagal Aku ingin kalian semua melakukan yang terbaik untuk tidak menyeretnya ke bawah Setelah mendengar perkataan Amaimas yang ametjing Para staff langsung setuju dengannya Sementara itu si Macoy permisi untuk meninggalkan rapat tersebut Saat sudah berada di luar ruangan Macoy bergumang Kau bodoh Aku sudah tahu semua tentang latar belakangmu dari menganalisis informasiku sendiri Amaimas Belum lagi bagaimana kau dirayakan sebagai penasihat asosiasi serta wajah publiknya Dan bagaimana kau menjalin hubungan dengan masyarakat kelas atas Jika identitas asli Amaimas terungkap pada waktu yang tepat Itu akan menjadi skandal besar Bagi mereka yang berkuasa Hubungan apapun dengannya bisa menjadi sesuatu yang menyebabkan kejatuhan mereka Mereka tidak akan memaafkan Amaimas atau asosiasi untuk itu Setelah itu terjadi Itu semua milik kita Amaimas akan diburu oleh pahlawan Neo Dan Neo akan mendapatkan apresiasi dari para petinggi maupun publik Sebaliknya asosiasi pahlawan akan mendapatkan tatapan mematikan dari para petinggi Dan mudah-mudahan malah kabur sepenuhnya Kemudian aku akan membawakan mereka semua data yang dikumpulkan oleh asosiasi sebagai hadiah Dan para pahlawan Neo akan menyambutku dengan perlakuan eksekutif Emang busuk sekali si Macoy ini sob Yang menghancurkan asosiasi pahlawan sebenarnya ya orang ini Dan sekarang ia berencana mengungkap jadi diri Amaimas yang merupakan monster Dan juga menyerahkan semua data tentang asosiasi pahlawan ke Neo Kampret emang Udah buat obrok malah pindah ke Neo yang juga obrok Kembali ke topik Tak berselang lama Macoy mendapat telepon dari seseorang Yo Macoy Sepertinya urusan judi pahlawanmu berjalan cukup manis ya Macoy menjawab Halo Mister Ryumon ini semua berkat pelajaran baik anda Semua berjalan sesuai rencana Lalu Ryumon menanggapi Hehehe senang mendengarnya Aku menantikan pelanggan judimu menuju kesini Kebersamaan kita jadi lebih liar loh Karena kita bisa bertaruh pada monster Bukan hanya pahlawan Maksudku monster terus berlipat ganda dan semakin kuat dan kuat Ini akan menjadi kompetisi panas Yehehehehe Kata Ryumon sambil dibarengi gambar 5 siluet manusia di belakangnya Namun dengan kemunculan si anjing ini Tiba-tiba Scene pun berakhir Kampret Padahal udah seru loh Gak apa-apa Kita lanjutkan ketika manga chapter terbarunya sudah rilis Bagi sobat yang suka pembahasan ini Bisa tekan like-nya Dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali Biar aneh gak rugi Jangan lupa komennya agar memimpin bersemangat dalam membuat konten Dan yang paling penting Jangan lupa tekan tombol subscribe Supaya sobat-sobat tahu Updatan-updatan terbaru dari channel ini Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video-video selanjutnya Goodbye Dadah Sub indo by broth3rmax